Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Berarti sudah pasti akan naik begitu? Belum tentu, jadi itu masalah manajemen ekspektasi Kita sudah punya inflasi dalam 2 tahun terakhir itu sekitar 4 bahkan 3% dalam tahun terakhir Nah kalau kita tanya ekspektasi inflasi ini dampaknya sangat besar bukan hanya sekedar angka gitu ya Misalnya dalam melakukan bisnis model, si pengusaha melakukan perencanaan untuk 1 tahun Dia mau membeli bahan baku, dia mau menjual barangnya harganya berapa dan sebagainya Itu dalam bisnis modelnya dia harus masukkan asumsi inflasi Nah ketika masukkan asumsi inflasi dia akan harus tanya ke dirinya sendiri berapa asumsi inflasi yang saya gunakan Karena ini belum terjadi, baru akan terjadi 1 tahun kemudian Maka kalau kita tanya oh berapa inflasi sekarang? Kemungkinan besar masih akan bilang 6% atau 5% karena cari aman Tapi kemudian kalau nanti makin lama kita makin stabil 4%an Mungkin tahun depan pelaku bisnis sudah akan cukup merasa nyaman untuk mengetahkan 4% sebagai asumsi dalam inflasi Tapi masyarakat perlu khawatir tidak sih dengan inflasi ini kalau misalnya pembelakuan ledominasi ini Nantinya takutnya nanti akan mempunyai daya beli kemudian akhirnya jangan-jangan efeknya kemana-mana gitu loh Jadi inflasi ini memang penurunan daya beli uang itu jelas satu Tapi yang lebih bahaya dari inflasi adalah ketidakpastiannya Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi katalah 10% Kalau memang benar terjadinya 10% tidak masalah karena semua orang akan tahu harganya berapa gitu ya Yang jadi masalah adalah semakin tingginya inflasi makin besar ketidakpastiannya Karena yang kita bicarakan adalah saya memperkirakan inflasi dalam tahun ke depan berapa ketika saya melakukan keputusan bisnis Nah saya nebak 10% ketika inflasinya makin tinggi maka tebakan saya salahnya itu makin besar Kemungkinan makin besar salahnya Jadi bisa 10 maka naiknya misalnya jadi antara 8 sampai 12 misalnya Dibandingkan kalau misalnya inflasinya lagi rendah katalah 4% Lalu saya taruh asumsi di perhitungan bisnis saya Lalu kemudian ketidakpastiannya tidak mungkin saya bilang oh itu nanti akan antara 2 sampai 6 Enggak biasanya katalah sekarang Bank Indonesia target inflasinya 4 atas 1% bawah 1% Jadi 3 sampai 5 Jadi disamping inflasi rendah itu memang daya beli dari uang relatif lebih stabil Tapi juga ketidakpastiannya lebih rendah sehingga akan kondusif bagi pelaku Baik, kenapa sih kita harus melakukan ini? Kenapa pemerintah harus melakukan redenominasi? Manfaatnya apa sebetulnya? Yang pertama adalah ini akan mendukung efisiensi sistem pencatatan perusahaan Sehingga transaksi bisa dilakukan lebih efisien, nolnya lebih sedikit Bagi orang awam itu mungkin hal yang susah dipahami dan mungkin tidak penting Tapi bagi sistem pencatatan keuangan di perusahaan itu sangat penting Dan transaksi dengan multinational companies itu juga sangat penting Nah lalu menyangkut multinational companies ini juga sangat penting bagi postur perekonomian Indonesia Di mata investor asing atau di mata perekonomian lain ketika kita bergaul secara internasional Misalnya ada potensi investor yang mau masuk Dia mau bangun, dia ini investor baru, belum pernah, belum terlalu familiar dengan Indonesia misalnya Lalu dia mau partisipasi bangun jalan tol misalnya Lalu dia tanya, oh ketika saya masukin 1 juta dolar itu saya akan bisa beli berapa batu, berapa semen dan sebagainya Lalu dia akan lihat exchange rate-nya, kursnya Oh ternyata 1 rupiah 13 ribu Dia langsung kemudian secara psikologis akan, wah ini negara apa? Kok bisa 1 dolar bisa jadi 13 ribu rupiah? Faktor psikologis itu ada ya? Itu penting sekali Karena kita sekarang berada dalam kelompok negara-negara yang secara kasarnya kita berada dalam junk currency Misalnya Vietnam dong, itu 1 dolarnya sekitar 20 ribuan Lalu ada negara seperti Belarus dan sebagainya Kita dalam satu kelompok dengan negara-negara ini di mata investor asing Jadi yang nolnya banyak itu dianggap investor, wah ini jangan-jangan negara-negara Jangan-jangan manajemennya tidak bagus, jangan-jangan ini negara yang agak beres Padahal kita negara perekonomian nomor 16 di dunia Jadi sayang sekali, artinya ada potensi gain yang bisa kita dapatkan Hanya sekedar, sekedar dalam tanda petik, menghilangkan 3-0 di belakang Dan karena memang saat ini sangat kondusif untuk melakukan itu Kalau tadi tidak kondusif tentu kita tidak akan mendukung Oke, kemudian manfaatnya itu sepadan ya Paling tidak kan demi untuk mendapatkan investor kita juga harus melalui proses yang lama Tadi kan kita bilang ada 5 tahun mungkin sampai 7 tahun Sepadan paling tidak Dan memang tidak terelakannya dominasi ini komentar Anda Ini adalah manajemen makroekonomi Ketika kita bicara manajemen makroekonomi Kata penting, kata kuncinya adalah stabilisasi, stabilitas Jadi perekonomian makro yang makin stabil Itu makin kondusif untuk perekonomiannya tumbuh lebih cepat Nah, semuanya ini sebenarnya bisa diletakkan secara bagus sekali dalam konteks stabilisasi makro Ketika kurs kita makin kredibel Itu akan membuat perekonomian kita makin tampil kredibel Di dunia internasional Ketika kita melakukan hubungan dagang, hubungan investasi Negara kita akan lebih dipandang Padahal memang perekonomian kita sebenarnya sudah sangat besar Oke, Bang Febri ini terakhir sebelum kita sudahi dialog ini Apa yang kemudian sudah dilakukan pemerintah kalau betul-betul mau dirasasikan ini? Itu tadi, manajemen sosialisasinya Jadi ini saya mendukung prosesnya ini akan sekitar 7 tahun Nggak perlu buru-buru Situasinya sekarang sangat kondusif Bukan hanya pada saat ini, tapi proyeksi kita untuk 2 tahun ke depan juga sangat kondusif Jadi ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya Tapi memang sosialisasi Ini kata kuncinya sosialisasi Ini memang harus sangat masif Harus benar-benar widespread Benar-benar dijelaskan dengan baik Sehingga semua orang bahkan ke pasar tradisional Semuanya ngerti apa yang sedang terjadi Bang Febri, terima kasih telah bersama kami Selamat malam Pemirsa sampai disini kebersamaan kita dalam Hantai Ekonomi Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kemal kami Di redaksi Adberita 1.TV Atau follow kami pada Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram Saya Kevin Negan Kevin Negan, terima kasih, sampai jumpa Terima kasih